Kesehatan, Bapak, Ibu, media cetak maupun elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Mungkin boleh share slide. Pertama, tadi kami hanya ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Menko Marinfest. Secara nasional, kita lihat terjadi tren penurunan walaupun ini masih dinamis, masih berubah. Namun kita lihat dari 7-day moving average, kasus konfirmasinya secara nasional 32.324 per mingguan, angka mingguan, tingkat kematiannya 1.625 dan di rumah sakit 72.659. Dan kalau kita lihat, berikut. Kita lihat secara nasional, memang Jawa-Bali sudah mengalami penurunan. Tadi sudah disampaikan oleh Menko Marinfest. Dan kontribusi luar Jawa-Bali sekarang 46,5% dari total nasional. Dan kita lihat bahwa terjadi penambahan sebesar 1,23%. Lanjut. Nah ini kita lihat di luar Jawa-Bali ada yang meningkat, yaitu Sumatera Utara, Kaltim, Sumbar, Papua, dan Riau. Namun juga ada 10 provinsi yang menurun, yaitu Jambi, Bekulu, Lampung, Kepri, NTP, NTT, Kaltim, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat. Ini beberapa hal yang menjadi arahan Bapak Presiden, yaitu peningkatan vaksinasi, kemudian arahan Bapak Presiden juga peningkatan testing tracing, yang targetnya per seribu itu 10. Kemudian juga pembatasan PPKM yang ketat, kemudian juga terkait dengan isolasi terpusat. Nah terkait dengan vaksinasi, ini yang ditargetkan kepada TNI, Polri, Pemda, dan BKKBN. Dan khusus untuk di luar Jawa-Bali, ini sudah ada jadwal pengiriman di bulan Juli dan Agustus, itu sekitar 10,6 juta. Kemudian yang akan juga hadir, 12 Agustus, sebesar 6 juta. Kemudian ada rilis pengiriman 5,6 juta. Dan diharapkan ini bisa terkirim minggu ketiga bulan Agustus, sebesar 34 juta, dari total 73 juta yang akan datang di bulan Agustus. Lanjut. Nah ini data-data tingkat daripada pengetesan, karena memang jumlah tes yang ditargetkan adalah yang biru, sesuai dalam instruksi Mendagri di 27 kabupaten kota. Angka merah itu menunjukkan capaian, misalnya Kaltara sudah mencapai 75 persen, Kaltim itu sekitar 65 persen, dan kemudian beberapa daerah lain juga sudah mengalami peningkatan. Lanjut. Nah ini kita lihat beberapa daerah mobilitas. Nah kita lihat mobilitas di berbagai daerah telah terjadi penurunan, terutama di hampir semua area menurun, dan dua area yang seperti juga di Jawa, yang masih diberikan keleluasaan, ataupun terkait dengan kegiatan adalah di toko makan atau apotek, dan di daerah pemukiman. Nah kalau dilihat dua provinsi yang mobilitasnya masih di atas positif, yaitu Sumatera Barat 0,8 secara rata-rata, dan Riau di daerah umum masih 5 persen, dan NTT 22 persen. Terhadap kegiatan ini tentu kita akan terus menekan dalam kegiatan-kegiatan ke depan, dan kita juga memonitor di luar Jawa terkait dengan tren-tren kenaikan kasus aktif. Nah dari hasil evaluasi, pemerintah melihat bahwa 45 kabupaten-kota ini masih perlu ditindaklanjuti, dan pemerintah juga mempersiapkan isolasi terpusat di luar Jawa dengan mempertimbangkan kasus yang ada, dan pemerintah akan menggunakan fasilitas kapal pelni yang telah disiapkan oleh Kementerian Perhubungan, bekerjasama dengan BNPB, Kementerian Kesehatan, dan Pemerintah Daerah. Dan untuk awal akan dipersiapkan di empat kota, Medan, Bitung, Sorong, Bandar Lampung. Sedangkan fasilitas gedung di daerah juga dipersiapkan oleh Kementerian PUPR bersama BNPB, antara lain menggunakan Wisma Atlet, Asrama Haji, Balai Diklat, Rusun, dan ini telah diidentifikasi di beberapa daerah, termasuk di Sumatera Utara, kemudian di Riau, di Padang, di lima daerah yang tadi meningkat secara tinggi. Kemudian pembiayaan isolasi terpusat, itu kerjasama PEMDA, Kemenkes, BNPB, dan yang sudah confirm adalah untuk Bitung dan Bandar Lampung. Beberapa wilayah yang disiapkan oleh Kementerian PUPR diharapkan bisa disiapkan dalam satu minggu, dua minggu ke depan adalah di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Timur, NTT, dan Papua. Selanjutnya, nah ini adalah 45 kabupaten-kota yang akan diperpanjang karena ini adalah, levelnya adalah level 4 dan resikonya, resiko masih resiko tinggi. Di luar Jawa ini, level 4 ada 132 kabupaten-kota, namun 45 kabupaten-kota yang kita tingkatkan tetap berada di level 4, level 3 ada 215 kabupaten-kota, level 2 ada 39 kabupaten-kota. Selanjutnya, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, khusus di luar Jawa-Bali, akan diperlakukan perpanjangan selama dua minggu, yaitu tanggal 10 sampai dengan tanggal 23 Agustus, karena memang berbeda dengan pulau Jawa yang sudah menurun, maka yang di luar Jawa ini, karena natur kepulauan dan wilayahnya luas, maka akan diperpanjang selama dua minggu, dan levelnya adalah yang untuk level 4, ada 45 kabupaten-kota, level 3, 302 kabupaten-kota, kemudian di level 3, level 3, 302 kabupaten-kota, yang terdiri dari sebagian level assessment 3 dan sebagian level assessment 4, kemudian di level 2 ada 39 kabupaten-kota. Kemudian perubahan pembatasan untuk PPKM level 3 di luar Jawa-Bali, yaitu satu, kegiatan belajar-mengajar dapat dilakukan patap muka, maksimum 50% dengan prokes ketat, kemudian industri orientasi ekspor dan penunjangnya, beroperasi 100% dengan prokes ketat, dan apabila ditemukan kluster akan ditutup 5 hari, kemudian restoran makan di tempat, maksimal 50% dengan prokes ketat, kemudian di pusat pembelanjaan, 50% wajib masker, tempat ibadah 50%, kapasitas 50 orang dengan prokes ketat. Ini yang khusus untuk level 3, jadi saya ulangi, ini level 3, bukan level 4. Khusus level 4, di luar Jawa-Bali, akan ada penyesuaian di industri ekspor dan penunjangnya, ini bisa beroperasi secara penuh, dan apabila ditemukan kluster, ditutup 5 hari, dan tentu harus berbasis IOMQ, dan dilakukan vaksinasi, sedangkan tempat ibadah maksimal 25% atau 30 orang dengan prokes ketat. Dan ini seluruhnya akan dimasukkan di dalam instruksi MENDAGRI, yang akan diterbitkan pada malam hari ini. Nah ini adalah secara matrix, tadi sudah dijelaskan, jadi ini berdasarkan work from home, belajar mengajar, 50% industri, restoran dan kafe, warung, tapak, jajanan, PKL, toko kelontong, nah ini prokes dan diatur oleh PEMDA, kemudian mal tadi disampaikan, ini level 3 ya, bukan level 4, itu 50%, kemudian pasar tradisional, juga dengan regulasi PEMDA, kemudian tempat ibadah. Demikian, Bapak Menkomar Invest, terima kasih, dan sekali lagi, arahan Bapak Presiden, bahwa beberapa hal terkait vaksinasi, testing, tracing, dan juga pembatasan mobilitas, isolasi terpusat, dan ketersediaan obat, ketersediaan psijid, seluruhnya sudah dipersiapkan, dan nanti Pak Menkes akan menjelaskan terkait dengan hal tersebut. Terima kasih telah menonton!